Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Zen BBDS Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang piutang yang diistimewakan atau privilege Nah materi ini bisa teman-teman download melalui link deskripsi Bisa ambil materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Nah poin yang akan kita bahas pada video ini adalah Kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih hak yang diistimewakan atau privilege Kemudian bagaimana sih bentuk-bentuk piutang yang diistimewakan Nah kita mengacu kepada pengertian terlebih dahulu sebagai pengantar pemahaman kita Tentang privilege atau piutang yang diistimewakan Hak privilege ini merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan mengenai hak privilege Dapat dilihat dalam kitab undang-undang hukum perdata KUH perdata pada pasal 1134 bahwa di dalam kitab undang-undang tersebut dikatakan Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang kreditur Yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya Semata-mata berdasarkan sifat piutang itu Gadai dan hipotik lebih tinggi daripada hak istimewa Kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya Nah pada pasal 1138 KUH perdata disebutkan bahwa hak istimewa itu dapat mengenai barang-barang tertentu Atau dapat juga mengenai semua barang-barang bergerak dan tak bergerak pada umumnya Yang pertama didahulukan daripada yang kedua Nah selanjutnya teman-teman Bentuk-bentuk piutang yang diistimewakan Menurut pasal 1138 KUH perdata terdapat dua bentuk yaitu hak istimewa khusus dan ada hak istimewa umum Jadi ada privilege khusus ada privilege umum Menurut pasal 1139 KUH perdata privilege khusus ada sembilan macam Yaitu yang pertama ada biaya perkara Yang kedua ada tunggakan uang sewa, tanah ataupun bangunan Dan biaya untuk memperbaikinya yang menurut undang-undang dipikul oleh si penyewa Yang ketiga harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar Yang keempat biaya menyelamatkan barang Biaya ini dikeluarkan untuk menjaga jangan sampai barang tertentu itu musnah Yang kelima upah tukang yang mengerjakan suatu barang Seperti seorang penjahit dan lain-lain Pengertian dari tukang disini tidak hanya termasuk mereka yang secara nyata melakukan pekerjaan itu Tetapi juga pengusaha yang memerintahkan pekerjaan tersebut kepada pelaksana Yang keenam piutang seorang pengusaha rumah penginapan Yang disebabkan oleh pemberian penginapan dan makanan kepada seorang tamu yang menginap Yang ketujuh upah angkutan Yang kedelapan biaya atau upah seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang lain yang mendirikan Menambah atau memperbaiki bangunan-bangunan Dan yang terakhir nih teman-teman Piutang negara Terdapat pegawai-pegawai yang merugikan pemerintah karena kelalaian Kesalahan atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya Nah privilege ini tidak menentukan urutannya Oke Menurut pasal 1149 KUH Perdata Ada tujuh macam privilege umum Tadi kita sudah menyebutkan privilege khusus Sekarang kita masuk ke privilege umum teman-teman Yang pertama itu ada biaya perkara Yang kedua ada biaya penguburan Biaya pengobatan terakhir dari debitur yang meninggal dunia Biaya ini meliputi biaya dokter, pembelian obat, dan perawatan rumah sakit Yang keempat ini ada tagihan buruh Atas upahnya untuk satu tahun dalam tahun kerja yang sedang berjalan Nah yang kelima ini ada uang pembelian barang-barang makanan Untuk hidup sehari-hari yang diperlukan si berhutang dan keluarganya Nah yang keenam itu ada tagihan sekolah asrama Untuk satu tahun terakhir Dan yang terakhir itu piutang seseorang yang belum dewasa Atau seseorang yang berada di bawah pengampuan terhadap seorang wali atau kurator Privilege ini menentukan urutannya yang lebih dahulu disebut didahulukan pembayarannya Nah ada sedikit contoh mengenai bentuk hutang yang dianggap memiliki privilege Yang pertama nih contohnya hutang dengan suku bunga rendah Nah hutang dengan suku bunga rendah ini memberikan keuntungan kepada peminjam Karena biaya bunga yang harus dibayarkan relatif lebih rendah gitu Hal ini biasanya terjadi saat peminjam memiliki kredit yang lebih baik Atau ketika tingkat suku bunga secara umum sedang rendah Nah kemudian contoh yang kedua ada hutang yang dapat dikurangi pajak Beberapa jenis hutang seperti hutang hipotik pada rumah dapat memberikan manfaat pajak yang signifikan Pemilik rumah seringkali dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan Dengan mengeklaim potongan pajak atas bunga hutang hipotik mereka Yang ketiga ada hutang yang dijamin oleh aset Hutang yang dijamin oleh aset memiliki privilege karena peminjam dapat menggunakan aset tersebut sebagai jaminan Dalam hal meminjam gagal membayar hutang Memberi pinjaman memiliki hak untuk mengambil aliaset sebagai kompensensi Nah yang terakhir nih contoh yang terakhir Hutang yang memperoleh subsidi atau jaminan pemerintah Dalam beberapa kasus pemerintah dapat memberikan subsidi atau jaminan kepada peminjam Seperti dalam program pinjaman pendidikan atau pinjaman usaha kecil Nah hal ini dapat membantu peminjam mendapatkan kondisi pinjaman yang lebih menguntungkan Itulah sedikit beberapa contoh mengenai privilege Nah penting untuk kita ingat bahwa privilege dalam bentuk hutang tidak selalu berlaku untuk semua orang Faktor seperti kredit yang baik, status ekonomi, dan eksibilitas Juga mempengaruhi kemungkinan memperoleh hutang dengan privilege atau hak istimewa Nah demikian yang saya sampaikan mengenai tentang hak istimewa atau privilege Yang bisa teman-teman lihat dalam kitab undang-undang KUH Perdata Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh